Assalamualaikum lor, selamat datang di channel Dolor Cell. Kali ini saya akan kasih tutorial cara menyalakan HP Sony Xperia tanpa tombol power bagian 2. Jadi buat teman-teman yang tombol powernya rusak, bisa menggunakan trik ini. Oke lor, alat-alat yang harus digunakan adalah kabel data dan juga laptop atau komputer. Karena HPnya Sony Xperia XZ, jadi disini saya menggunakan kabel data Type-C. Sekarang langsung aja kita masukkan kabel datanya ke laptop. Setelah itu, masukkan kabel data ke HP sambil menekan tombol volume atas sampai lampu indikator berwarna biru. Oke lor, sekarang kita akan simpan dulu HPnya. Kemudian kita akan pergi ke laptop, lalu ketikan CMD. Setelah muncul layar seperti ini, ketik ADB Device, terus Enter. Kemudian ketik Fastboot Reboot, terus Enter lagi, maka HP akan memulai ulang atau meribut. Sip, mantap lor, HP Sony-nya kembali nyala. Kita lihat di bagian CMD, tertulis Rebooting atau menyalakan ulang. Kalau misalkan ada yang belum berhasil, pastikan driver sudah terinstall semua. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe dulu, Rsel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.